Intro Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu Ku mau bersara melompat ketinggikanmu For you are love, love, love You're good to me and you are wonderful Eternally and I will love, love, love That you love me and I will sing your praise eternally Kau yang terbaik melodi di hatiku Kau membuatku menari memuji-mu For you are love, love, love You're good to me and you are wonderful eternally And I will love, love, love That you love me and I will sing your praise eternally I lift my hands to praise you For you are kind to me And to your name my heart sings For you are love, love, you're good to me I lift my hands to praise you For you are kind to me And to your name my heart sings For you I love, love, you're good to me For you I love, love, love You're good to me and you are wonderful eternally And I will love, love, love And you love me and I will sing your praise eternally For you are love, love, love You're good to me and you are wonderful eternally And I will love, love, love That you love me and I will sing your praise eternally For you I love, love, love For you I love, love, love You're good to me and you are wonderful eternally And I will love, love, love And I will love, love, love That you love me and I will sing your praise eternally Halo teman-teman selamat hari minggu Teman-teman sudah berdoa belum? Sudah lagi belum? Sudah tiapkan pertembahannya belum? Sudah tiapkan akitab nah? Kalau sudah tiap temuan nah? Yuk kita ibadat sekolah minggu Kita pertua, Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk pagi hari ini Kami mau memulai sekelah minggu Kami mau Pernyanyi dan memuji Tuhan Dan mendengarkan kerman Tuhan Agar kami bisa melakukannya dengan baik Dan nama Tuhan Dipermuliakan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Adik-adik kita mau bernyanyi judulnya Selamat datang di sekolah minggu Kita nyanyi bersama-sama ya dengan semangat Musik bang Selamat datang di sekolah minggu Pada teman-teman yang baru Kami sangat bergirang hati Kau di tengah kami Dan bersama pujilah Tuhan Pun sedia menerima Pun sedia menerima firman Tentulah engkau minggu depan Suka datang pulang Kita nyanyikan sekali lagi Selamat datang di sekolah minggu Selamat datang di sekolah minggu Pada teman-teman yang baru Kami sangat bergirang hati Kau di tengah kami Dan bersama pujilah Tuhan Pun sedia menerima firman Tentulah engkau minggu depan Suka datang pulang Adik-adik kembali kita bernyanyi ya Adik-adik bangkit berdiri Karena kita mau bernyanyi dengan lagu yang ada gerakannya Nah kita mau bernyanyi lagu Dia harus makin bertambah Musik bang Dia harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Nama Yesus saja disembah Ku di tempat paling belakang Dila Yesus dipinggikan Dan salibnya diberitakan Pasti dia akan naringin semua orang Datang kepadanya sekarang Kita nyanyikan sekali lagi Dia harus makin bertambah Dia harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Ku harus makin berkurang Nama Yesus saja disembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus Bila Yesus dipinggikan Dan salibnya diberitakan Pas video menarik Pas video menarik Semua orang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikannya padaku Kasih setiap Kasih setiap Kasih setiapnya Tak pernah berubah Dulu sekarang dan selamanya Ajaplah kuasa Dalam kapanya Yesus ku luar biasa Terima kasih Adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi adik-adik sudah harus siapkan Alkitab ya Karena kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama Sebelumnya yuk kita berdoa dulu Tangannya dilipat Tutup matanya Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Bapak kiranya yang menjaga hati kami masing-masing Menjaga pikiran kami Agar kami dapat mendengarkan firmanmu dengan baik Dan dapat kami bergunakan di dalam kehidupan kami Firmanlah ya Bapak Kami siap mendengarkannya Amin Firman Tuhan hari ini Dari Efesus 4 Ayat 29 Sampai 32 Dua Efesus 4 Ayat 29 Sampai 32 Ajois Ajois akan bacakan untuk kita semua Jangan Janganlah Sembilangan Janganlah Janganlah Di mana Allah di dalam Kristus telah mengakuni kamu. Demikian firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah pasti kita hidup harus berdasarkan apa yang dikendaki Tuhan kan adik-adik. Seperti misalnya kita harus selalu menjaga perkataan kita. Tidak boleh ngomong yang tidak baik. Kita juga harus saling mengasihi dan harus juga saling mengampuni. Kan Joyce punya satu cerita nih tentang Yusuf. Siapa adik-adik yang belum pernah mendengar nama Yusuf? Nah kalau ada yang belum pernah mendengar, yuk kita mau sama-sama kenalan sama Yusuf. Dan kita juga mau tahu apa yang terjadi dengan Yusuf. Kalau mendengarkan cerita, adik-adik harus duduk yang baik ya. Yusuf adalah anak dari Yaakub. Yusuf punya sebelah saudara dan dia juga memiliki jubah yang sangat indah pemberian dari ayahnya. Sehingga saudara-saudara Yusuf yang lain merasa tidak suka kepada Yusuf. Pada suatu hari, Yaakub, ayah dari Yusuf, menyuruhnya pergi untuk menyusul saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di Padanggurung. Dari kejauhan, saudara-saudara Yusuf sudah melihatnya. Dan mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Di dekat situ ada satu sumur yang tidak berair. Saudara-saudara Yusuf melepaskan jubah Yusuf dan melemparkan dia ke dalam sumur. Lalu mereka menjual Yusuf kepada orang-orang yang sedang lewat di situ. Dan orang-orang itu membawa Yusuf ke Mesir. Di Mesir, kehidupan Yusuf justru sangat baik karena dia selalu diberkati oleh Tuhan Allah. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Suatu hari, Yusuf dan saudara-saudaranya bertemu. Tapi tidak ada satu pun dari saudara-saudaranya yang mengenal Yusuf. Lalu Yusuf berkata, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf memeluk semua saudaranya. Yusuf tidak marah kepada mereka. Yusuf juga tidak berkata kasar kepada mereka. Walaupun mereka pernah melakukan hal yang tidak baik terhadap Yusuf. Yusuf telah mengampuni perbuatan saudara-saudaranya. Karena ia sangat mengasihi mereka semua. Adik-adik tahu dong, kita punya anggota tubuh yang bernama lidah. Iya, lidah kita ukurannya kecil ya adik-adik. Tapi kita harus hati-hati menggunakan lidah kita. Kita harus menjaga lidah kita melalui perkataan yang baik. Misalnya, kita gunakan untuk memuji teman. Wah, gambar kamu bagus ya. Kamu hebat deh. Bisa juga kita gunakan untuk minta tolong. Abang, tolong ikatkan tali sepatu aku dong. Bisa juga nih adik-adik untuk meminta maaf. Maaf ya teman, tadi aku enggak sengaja jatuhin botol minum kamu. Dan bisa juga kita gunakan untuk memuji Tuhan. Seperti yang tadi kita lakukan ya. Kita bernyanyi, bersuka cita untuk memuji Tuhan. Tapi adik-adik, lidah kita juga bisa loh kita keluarkan dengan perkataan yang tidak baik. Yang tidak boleh kita tiru. Seperti perkataan bohong atau melawan orang tua. Tidak boleh ya adik-adik. Kita harus menjaga lidah kita melalui perkataan yang baik. Seperti cerita Yusuf yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi. Yusuf walaupun diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Tapi dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Karena Yusuf sangat sayang kepada mereka. Dan juga Yusuf menjaga perkataannya adik-adik. Dia tidak marah-marah kepada saudara-saudaranya. Yusuf menjaga lidahnya dengan perkataan yang baik. Nah adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan mau belajar untuk menjaga lidah kita. Supaya apa yang kita katakan baik dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Terutama bagi Tuhan. Jadi adik-adik, mulai hari ini, gak boleh lagi ya ada yang berbohong. Apalagi melawan orang tua. Kita mau sama-sama belajar menjaga lidah kita yang kecil ini. Dengan menjaga perkataan sehari-hari kita. Yaitu perkataan yang baik. Untuk menutup ibadah kita kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kira-Nya Bapak yang mau menjaga lidah kami masing-masing. Agar kami juga dapat menjaga setiap perkataan yang keluar dari udara kami. Agar perkataan itu adalah perkataan yang baik. Kau juga ya Bapak yang menjaga setiap anggota tubuh kami. Ini adalah apa yang kami lakukan sehari-hari hanya untuk kemuliaan namaku. Bapak kami berdoa untuk keluarga kami. Untuk orang tua kami, Bapak yang kiranya memberikan kesehatan, umur yang panjang. Memberkati setiap pekerjaan atau usaha yang dilakukan orang tua kami. Begitu juga dengan keluarga kami. Engkau juga yang senantiasa menjaga dari setiap mara bahaya apapun. Begitu pun ya Bapak, kami berdoa untuk masa pandemi ini di mana virus-virus masih banyak di sekitar kami. Kami meminta perlindunganmu ya Bapak. Jangan kami dari virus-virus itu. Dan bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam masa pemulihan, kiranya Bapak yang memberikati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Begitu juga dengan para tangan-tangan medis yang membantu mereka. Engkau juga yang memberikan mereka selalu semangat dan suka cinta. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihanmu. Di atas segalanya, ambilkan setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami layak di hadapanmu dan layak menerima berkandung. Dalam nama anak-anak Tuhan Yesus Kristus, Jangan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya dengan baik ya. Nah, persembahannya nanti dikasih kepada Mama dan Papa, agar Mama dan Papa memberikan ke gereja. Semua bisa? Bisa dong Kak. Hebat, sambil kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi Holandak Danak. Musik Bang. Musik Bang. Holandak Danak, na met-met aw, alay naboyaw tujesus law, holand i bana, o'ro'waki, Oh Tuhan Yesus Kita nyanyikan sekali lagi Oh Tuhan Yesus Kupake mai Tahas sama pon diguarmi Ya adik-adik bagaimana? Semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Hebat! Nah adik-adik ibadah online kita hari ini telah selesai Sekarang kita mau menutup ibadah kita ya adik-adik Dengan bersatu di dalam doa Adik-adik lipat tangannya Tutup matanya dan tundukkan kepalanya Kita mau bersatu di dalam doa Alah Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Kami anak-anakmu boleh sekolah minggu ya Bapak Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firmanmu ya Tuhan Berkatilah ya Bapak Agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik Yang melakukan setiap firmanmu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan kami juga sudah mengumpulkan persembahan Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan Dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Tuhan kami juga mau berdoa untuk dunia ini ya Bapak Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami semua Memberikan perlindungan Tuhan yang menjagai kami semua Tuhan yang pulihkan juga dunia kami ini ya Bapak Agar kami dapat beraktifitas dengan normal Kembali bersekolah Kembali berkumpul Bermain bersama teman-teman kami ya Bapak Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat hari Minggu adik-adik Sampai jumpa Minggu Depan Tuhan Yesus memberkati Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu Ku mau bersorap melompat tinggikanmu For you are love of love You're good to me And you are wonderful Eternally And I will love the love That you love me And I will see your face Eternally